Terima kasih telah menikmati saya kembali di sesi kedua kedua. Saya akan menikmati kesempatan tentang Herman Melville. Herman Melville adalah salah satu penulis puisi poet yang kelahiran di Amerika Serikat pada tahun 1819 dan 1891. Jadi, mari kita lihat salah satu penulisnya dalam poem. Saya ingin memilih, contohnya, Herman Melville memiliki penulis puisi poet yang kelahiran di 1860 pada tahun 1861. Dan kemudian, Shiloh ini sepertinya nama seseorang. Nah, ini dia pada waktu militeri muncul, itu Irish mobs di kota New York. Okay, and then the Maldives shark, after the pleasure party. Okay, and he also wrote quite long in here, as you can see. Oh, it's already Frederick. Oh, it's already Frederick. It belongs to Frederick. Hold on. Yes. Okay, so it's different. I'd like to choose this one, a short one. Okay, misgivings. Misgivings. So, this one was published in 1860. Let's see. One, two, three, four, five, six, seven. Seven lines in this stanza. And then one, two, three, four, five, six, seven. Okay, consistent. Okay. The first stanza and the second stanza has a consistent number of lines. Seven lines. And the second one has seven lines as well. Misgivings. Remember when I told you how to read a poem? You need to give signs. I don't know. Do we have here? So, it's... No, it doesn't work that way. Okay, so... All right. No, it doesn't work. Okay. All right. So, can anyone read this for us? Misgivings. I want to read it again, sir. You want to read it again? Wow, you look so excited about Voitrim. Or anyone else? We would like to open the door. Maybe... Ada yang juga mau? Diam-diam di sana? Yes, sir. Oh, Al-Fatih. Okay. Go on. Okay. Should I read the whole... Yes, this two stanza. Misgivings. Hmm. When oceans cross over inland hills. Sweep storm in late autumn brown. And the horror the sudden valley feels. And the spire falls, crashing in the town. I muse up in my country's ills. The tempest bursting from the west of time. When the world's fairest hope linked with man's fallest crime. Nature's dark side is heated now. Ah, optimist, cheer this hurtin' it flound. The chill my way with the moody row. Of your black mountain low. With shouts the sorens down the gorgeous go. And storms are formed behind the storm we feel. The hammock shakes in the raffa. The oak in the driven keel. Okay. Thank you, Al-Fatih. Misgivings. 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 So, this is with plural. Misgivings. So, this is interesting, right? Kalau secara linguistik ini giving adalah verb ing yang berfungsi sebagai kata kerja continuous atau dia sebagai gerund. Giving, crying. Singing seperti itu. So, this is misgivings. So, misgivings, it is a verb. Misgivings. Nah, karena dia menjadi noun disini maka menjadi as. So, it becomes plural. Many. Misgivings. It's very interesting. Look at how Herman Melville chose the words. When. Okay. When. Ini berarti sudah mengindikasikan waktu. Time. When. Ocean clouds over inland hills. Ocean clouds. Ocean clouds. Cloud awan. Ocean. We imagine ocean clouds secara literal dulu. Over inland hills. Inland hills. Inland hills. Inland berarti ada daratan. Inland. Hills. Perbukitan. So, ocean clouds. Okay. Sweep storming in late autumn brown. Sweep storming. Jadi, di antara perbukitan itu, sweep storming. Jadi, sweep masuk badai. In the late autumn brown. Autumn apa? Musim apa itu? Musim? Bugur ya. Autumn brown. Late autumn brown. Yang warna kecoklatan itu. And then, the horror. The southern valley fields. And the fire force crashing in the town. Nah, jadi, dia mengikuti A, B, A, B. Hills. Brown. Fields. Town. Okay. Ini intinya ini. The horror. Jadi, horror. Ketakutan. The southern valley fields. Jadi, valley perbukitan itu, tiba-tiba diisi oleh ketakutan. Horror. And the spire falls crashing in the town. The spire. Crashing in the town. Jadi, crashing in the town itu, ketakutan yang di kota kecil seperti itu. I amuse. Nah, baru dia muncul. I amuse upon my country's hills. My country's hills. My country. Negaraku. Heals. Heals apa ini? Sakit ya. Penyakit. I amuse upon. The tempest bursting from the waste of time. Time. Waktu. Dia menggunakan kata the waste of the time. Tidak. Tapi di sini time spesifik. Tidak time. Okay. Time. Besarnya. The tempest bursting from the waste of time. On the world, a fairest hope linked with men's foolish crime. Di sini ada kuat di sini. Kosa katanya ini. On the world's fairest hope. Jadi, pada harapan yang paling adil di seluruh dunia. Fairest hope linked yang berkaitan dengan men's, ini manusia. Ya. Ini dunia. World's. Ini manusia. Foolish crime. Kejahatan paling buruk. Fool. Dia melakukan kejahatan, tapi sebenarnya maksud di sini. Fool. Ini doesn't bring anything. It's just destruction. Men's foolish crime. Jadi, dia mengaitkan dua ini. On the world's fairest hope linked with men's foolish crime. Kemudian masuk lagi stanza berikutnya. Nature's dark side is heated now. Nature's. Dia pakai lagi apostrophe past. Dark side. Jadi, alam ini pun punya sisi gelap. Is heated now. Kenapa dia pakai tutup kurung di sini? Ah. Optimist chill. Disheartened flowed. Disheartened. Disheartened ini istilahnya di hati atau perasaannya itu sudah dianjurkan. Flown. Seperti kita kalau kertas dibakar itu kan mengeluarkan asap terbang. Seperti itu ya. Optimist cheer. Optimist cheer berarti orang yang jiwanya ceria dan optimis, penuh semangat. Tiba-tiba hatinya dan perasaannya langsung terbang seketika hancur. A child may read the moody brow. Seorang anak membaca the moody brow. Of yon. Black mountain lone. Of yon black. Jadi, ini secara metafora. Maksudnya, bukit tadi itu ya. Ini kan hills. Bukit tadi. Black mountain. Jadi sudah menghitam dia. Mungkin karena perang. Dan storm. Horror. My country's ills. With shout the torrents down the gurgis. The gurgis. Dengan ini teriakan-teriakannya. Orang semuanya pada teriak-teriak. Torrents down. And storms have formed. Behind the storm. We feel. The hemlock shakes in the rafter. The air. The air. And storms. Plural. Are formed. Behind the storm we feel. We feel a storm. Di belakang storm yang we feel. Ini ada pula storm. Terbentuk pula stormnya badai. The hemlock shakes in the rafter. The oak in the driving keel. Di sini secara metaforika dia menggunakan posa kata. The hemlock shakes in the rafter. If you open the dictionary. Let me. I'm not quite sure the meaning of hemlock. So I would open my. Pictionary. Anyone know what is hemlock? The hemlock shakes in the rafter. The oak in the driving keel. So it simply said that. Let go. Everything. That just happened. Okay. So misgivings. Nah ini. Pada 1860. Berarti mengindikasikan kuisinya ini. Coba kita lihat tadi di atas keterangannya. 1851. 1866. Battle pieces. Berarti ini pada kondisi atau keadaan. Civil war. Perang dunia ke perang dunia pertama ini. Civil war. So that's the way how you. Nah kalau yang kita lakukan ini. Ini dinamakan dengan pendekatan semiotika. Atau pendekatan leksikal secara lingustik. Jadi kita mencoba memahami makna yang terpantul dari karya puisi Herman Merfield berjudul misgivings. Tapi kita fokus kepada kosa kata yang digunakan oleh Herman Merfield. Lalu kita kaitkan kosa kata ini dengan background Herman Merfield. Yang pada waktu 1860 itu dia berada di New York City. Dan melihat keadaan World War. Perang dunia. Dan sebagian ada yang menggunakan orang kulit hitam untuk perang. Tapi ada juga yang malah memperbudak di sana. Masih ada slavery. Perbudakan oleh White pada waktu ini. That's why it says misgivings. Misgivings. Kira-kira givingnya ini kenapa ini? Si posisi poet ini berada di orang yang menerima atau orang yang memberi? Orang yang memberi. Orang yang memberi. Atau orang yang menerima. Ini kuncinya ini. I amuse upon my country's heels. Heels ini maksudnya penyakit atau tantangan atau musibah atau cobaan yang dialami oleh negaranya. Negaranya berarti pada waktu itu dia orang Amerika ya. 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 Herman Melkil Brod. Ya. Pada waktu itu dia sedang berada di New York. Jadi pada waktu itu memang di sini. Inland hills. Autumn brown. Peli fields. And the town. Nah. Di sini interesting. Oke. Dan dia juga ikuti pula di stanza kedua. Now. Now. Flown. Brow. Lone. Oke. Eels. Time. Crime. Go. Feel. Kill. Nah. Amazing, right? Ini eels. Eels di sini aja beda satu. Eels. Time. Crime. Go. Beda dengan feel. Kill. Nah. Meskipun itu puisi. Tapi dia tersusun rapi dengan daratan kosa kata. Dia penutup barisnya itu. Rhymenya itu. Yang kuat dari misgiving di sini karya Herman Melville. Eels brown. Feels down. Eels. Time. Crime. Now. Flown. Brow. Long. Go. Feel. And kill. Dan tidak pernah lebih dari nih. When. Coba kita lihat dikaji secara phonology ya. Pendekatan phonologisnya mengenalisa puisi. Berarti kita lihat misalnya dari segi syllable. Suku bunyi. When. Ocean. When. Ocean. Clouds. Over. Inland. Hills. Sweep. Storming. In. Late. Autumn. Brown. Oke. Delapan. Sembilan. The sudden. Valley. Fields. Sembilan. And. The spire. Falls. Crashing. In. The town. Sembilan. I. Muse. Upon. My. Country's. Heels. Delapan. The. Tempers. Bursting. From. The. Waste. of time. Sepuluh. On. The world. Fairest. Hope. Linked. Linked. With. Men's. Bullish. Sebelas. Jadi. Antara. Lapan. Sembilan. Sebelas. And you can try with this one. Apakah. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Okay. The. Hemlock. In. The. Rafter. The. In. The. Pendekatan syllable. Berarti tidak. Tidak cocok disini. Berarti yang bisa. Kita analisis adalah pendekatan secara. Morfologis. Atau fitur dari kuisi ini. Ya. A. A. B. 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 structure. wie. B. Memang. Dalam. This power. Dari segi. Vocabulary. Dari segi penekatan history. Atau penekatan autobiography. Dengan melihat siapa pengaruhnya. Herman Malfield. Atau juga bisa kita menulis. Sebuah. Critical n työ. Memaknai. Dari sudut pandang zaman. Ditambah dengan penelitian-penelitian sebelumnya. membahas tentang analisa misgiving ini dari berbagai perspektif. Kita ditinjau dari segi feminis atau dari segi psikologis. Adakah unsur psikologis? Misalnya penggunaan kata horror, storm, kemudian waste of time, kenapa dia menyebut waste of time, and then various hope dengan foolish crime. Jadi dari benda yang dianalisa itu kalau di dalam puisi adalah four capital A yang ada dalam puisi lalu kemudian kata itu analisa yukaji melalui approach-nya bisa secara semiotik atau secara semantik atau morphologis. Morphologis itu misalnya kenapa dia misgiving heels, fields brown town heels juga else ini plural time ini singular, singular, singular crime. Seharusnya kan crimes bisa, times bisa. So it's very interesting if you see the way how you can analyze poetry. Nah itu nanti salah satu cara menulis ini ya, puisi nanti ketika mau ujian akhir semester seperti itu. So you choose which which poem that you would like to be talking about. Sampai disini kira ada yang mau ditanyakan. ini adalah buku yang bagus. The Poetry Handbook judulnya adalah The Poetry Handbook The Guide to Reading Poetry for Pleasure and Practical Criticism John Leonard. Ini juga saya download online. Ini buku pegangan tentang puisi. A guide petunjuk untuk membaca puisi for pleasure untuk pleasure untuk kenikmatan kesenangan aja atau untuk practical criticism kritik practice. Let's see where is the content here it is. Ini misalnya kita ada metrek metrek, form, layout ada punctuation, lineation, rhyme yang saya masuk tadi itu adalah secara rhyme rhyme-nya. And then diction. Diction ini kata yang digunakan di puisi tersebut. Misalnya kalau kita mengindikasikan kalau dalam puisi tersebut wanita bagaikan bunga kira-kira penulis puisinya wanita atau laki-laki? Laki-laki. Kalau mengatakan wanita dalam persimpangan wanita atau laki-laki penulis puisinya? Wanita dalam persimpangan. Boleh jadi wanita menulis. Kenapa? Karena dia seorang penyayar wanita menyuarakan suara atau aspirasi dari wanita. Makanya feminis atau yang French poet penulis puisi yang di Perancis berbasis di Eropa Amerika Amerika secara-sejarah punya latar belakang kondisi yang berbeda-bedanya. Jadi tidak meskipun kita mendengar kata feminis tapi ada feminis Eropa ada feminis Perancis ada feminis yang ekstrim ada juga feminis yang radikal. Cuma konteks sekarang ini kalau di negara kita kata radikal ini sembarang pake. Jadi lari dari konteksnya seharusnya. Seorang misalnya radikal itu itu kan sebenarnya melakukan sesuatu di luar jalur. Di luar jalur. Misalnya biasanya pajak 10 persen sekarang pajak 20 persen misalnya. Misalnya itu radikal itu. Tapi orang tidak maknai sampai ke sana. So that's salah satu contoh feminis dari wanita. Itu diksi. Jadi yang memakan diksi itu satu kata itu dia punya makna ekstrim. Apa itu ekstrim? Di konteks Indonesia ketika saya baca buku Perjuangan Melawan Penjajah Belanda atau Kolonialisasi kalau sekarang kan Postkolonial Pasca Kolonial Pasca Penjajahan kata ekstrimis itu justru digunakan oleh penjajah Belanda Dutch Colonials untuk memanggil orang-orang lokal yang dijajah waktu itu yang pergi ke masjid yang pakai kentarung berbuka dan juga sedikit melawan dia ke penjajah itu yang namakan ekstrimis ekstrim cuman kosa kata ini kan kadang-kadang mengalami peliorasi yaitu pelebaran makna jadi semuanya jadi dikit-dikit ekstrim kemudian kalau sekarang mukbang dina mukbang mukbang tau ya makan yang jumlahnya banyak itu itu sebenarnya menurut saya itu adalah ekstrim makan secara ekstrim itu contoh diksi jadi you bisa meneliti puisi karya-karya itu pendek tapi dari sedikit diksi kemudian sinteks sinteks ini dalam satu baris itu ada susunan susunan kosa katanya bagaimana singlurka pluralka apakah dia menggunakan noun di posisi yang sama atau adjektifnya banyak dibandingkan dengan verb secara sinteksis kemudian history ini juga saya berikan contoh tadi sejarahnya dan biografi menurut pendekatan terhadap penulis puisinya biografi dan gender ini juga perlu diperhatikan tentang kenapa ada istilah gender di karya-karya Amerika di Eropa seperti itu karena gender mereka gender ini kalau kita lihat secara konteksnya gender terbangun dari konteks patriarkal dimana di konteks patriarkal ini kaum wanita mengalami segregasi atau dekadensi posisi dan eksistensi mereka di tengah-tengah masyarakat patriarkal tadi jadi laki-laki yang paling utama laki-laki ini segala macam ya hampir di semua lini jadi perempuan hanya melengkapi jadi muncullah gerakan yang berbasis perjuangan terhadap kaum wanita di Eropa waktu itu kita masih dijajah Indonesia di Eropa mereka sudah mereka jadi muncullah kegerakan feminis lucei rigarai macam-macam banyak kelompok itu lalu karya-karya mereka yang feminis ini tadi kemudian dibaca pula oleh orang yang negaranya baru berkembang di Indonesia kalau tidak memaknainya secara konteks itu akan terjadi kebablasan makna tentang gender ini kenapa kebablasan contoh itu nanti bisa gendernya ekstrim seperti pernah saya bilang kalau menggunakan gerakan gender ekstrim ini berarti memang ini laki-laki ini perempuan setara equality katanya tapi sebenarnya dalam konteks tertentu kita harus memberikan treatment yang sesuai dengan situasi misalnya perempuan hamil melahirkan kalau setara berarti kan perempuan yang hamil melahirkan ini dianggap bolos kerja izinnya terlalu banyak makanya perlu pendekatan kontekstual makanya muncullah istilah equity equity ini secara gender itu men-treatment men and women berdasarkan social and individual circumstances beda-beda kenapa laki-laki tidak ada izin atau of melahirkan tidak ada hamil tidak ada tetap perempuan ada diberikan di Indonesia itu konteksnya sudah bagus kalau kita mengadopsi yang gerakan gender yang ekstrim dari luar itu makanya terjadi chaos di Indonesia tapi kalau yang dinamakan dengan gender secara setara contoh ustaz ustazah ustazah untuk bahasanya untuk komunita ustaz bisa untuk yang pria ataupun yang wanita jadi bisa juga perempuan jadi ustazah kalau yang tidak setara itu apa ustaz cuma ikliki aja gak ada yang ustazah itu baru yang gak boleh so it's it'd be based on contextual understanding kenapa ustazah hanya untuk wanita karena mereka punya kondisi biologis tertentu yang membuat gerakan gender ini terbatas sementara kalau lagi-lagi tidak memiliki keterbatasan secara biologis so it's very interesting jadi bisa kalian nanti pendekatannya berdasarkan sebelah sini you can choose you can talk about lineation rhyme anything and so forth so we have here jadi kita banyak ya nama-nama penulis yang American poet pada tahun 1800an kenapa saya pilih 1800an karena kalau yang sebelum 1700 1600 ini konteksnya sudah gaya bahasannya sudah sedikit old klasik tapi kalau you tertarik juga boleh ini misalnya Edward Taylor tahun 1642 ini lahir di Lanchester Inggris dia berimigrasi ke New England pada tahun 1668 tamat dari Harvard University became a minister di frontier village of Westfield Massachusetts ini Massachusetts Amerika ini and applied his powers of oratory oratory ini ilmu yang belanjar bagaimana seseorang berbicara depan umum public speaking oratory to his pastoral duties pastoral duties ini maksudnya pada waktu itu masih ada setelah Church of England gereja his poems remain unknown puisi-puisinya tidak dikenali orang pada waktu itu sampai seorang ilmuwan bernama Thomas H. Johnson menemukan puisi-pusi tersebut dalam bentuk manuskrip buku yang terbound kalau dulu itu terjilid itu tidak seperti sekarang tapi cuma diikat pakai benang benangnya seperti kalau sumbu kompor yang tapi yang kecil panjang warna coklat atau dari kulit kayu itu yang di kecil lulus diikat kemudian di Yale University Library pada tahun 1937 Taylor seorang puritan minister minister ini kalau istilah agama nasraninya ini semacam orang yang mengajak kepada ini apa nasrani pada tahun 1680-an di remotest remotest ini area pedalaman American frontier writing and oftenest ecstatic poetry in a style strongly reminiscent of George Herbert terus pada Roman Catholic Baroque terus jadi konteksnya ini beda Edward Taylor dengan yang modern 1800 that's why I choose yang 1800 for you to this is very old old school okay alright so I think I hope that you could get my explanation about this one and do you have any question ada pertanyaan sebelum kita tutup kelasnya that's enough sir yes okay it's enough okay you can have this book searching it online that's the book of American poetry just typing it in google or in any search engine that you have in your laptop or phone and you can see that and bisa digunakan ini untuk ujian akhir semester nanti is the book free to download I think it's free I can get it it's free it's a yeah just find a website that offer this book but make sure that you do not sell this book to others because unless you use it only for learning purposes hanya untuk ujian belajar gak apa-apa makanya saya gak boleh share-share kemana-mana karena ini dilindungi oleh intellectual property right jadi kecuali ini saya gunakan untuk sebagai bahan pembelajaran untuk mahasiswa gak apa-apa tapi kalau ini saya cetak kalau saya perbanyak dan saya jual itu sudah melanggar hukum so that's the rule of this you can search it online kalau gak salah ada di silabus keterangannya kalau mau apa ini disini Lehman Oxford Book of American Poetry Retrieved from HTTP OUP dot com slash US ini tahun 2006 I think you can go to this website so thank you for joining with me I'll see you again next week have a good day and karena kita menjelang hari raya Dufitri bagi yang umat muslim selamat mereka Dufitri dan juga memahami dan batin semoga puasa kita terima dan Indonesia senantiasa aman dan damai dan maju maju ke arah yang lebih baik amin mohon maaf lain batin ya sama-sama dan semoga ya semoga ini ya jadi ini juga bagus kalau you mau apa in my house I have this seperti ini The Book of Literary Terms oleh Louis Tucho ada genre fiction drama non-fiction literatism and scholarship jadi ada biasiswanya untuk ini kalau you mau mendalami literatur tapi memang seperti gambar yang di belakang ini gambar yang di laptop saya itu itu harus kuat membaca you have to strongly read untuk menjadi seorang scholar filmuan atau sarjana kalau sarjana semua orang bisa sarjana sekarang ya tapi yang memang menguasai di bidangnya itu tinggal nanti apa wisuda tinggal tempat untuk berkembang and people can see who you are then you will be successful jadi sukses itu tidak hanya dari segi materi tapi juga satisfaction professionalism materi ngikut thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak ya ya rezeki mau nanya pak ntar untuk apa ngumpulin harfalnya kirimnya kemana pak you can send it to my house or you can come to my house or you can send it go send boleh dikirim nanti alamatnya pak boleh boleh nanti saya share log aja baik pak terima kasih pak ya semua sama thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh